Halo selanjutnya, seperti itu lagi lanjut di Bukan Namasih Biasi Ketan dari Indonesia Adivoga bakal coba bahas mengenai ada varian dari Tenpai Dragon Dan disini juga bakal coba bahas mengenai Tenpai Featuring Rocket alias Dragon Link Bisa dibilang ya Jadi kalau ternyata ada yang berpikir bahwa Tenpai Dragon hanya deck going second Tidak, karena ya kalau kita mencoba untuk berkreasi sebenarnya bisa juga sih Kita coba gabungkan ke arah going first Nanti akan ada gimmick FTK Jadi kalau gimmick FTK nya gak mau dipakai Tentu ada beberapa kartu yang bisa kita gantikan dengan opsi going second Tapi untuk deck yang Yudi coba gunakan disini lebih kepada going first banget ya Jadi nanti silakan kalau mau coba diubah lagi ke arah going second boleh Atau silakan lihat aja ke video sebelumnya Ada banyak pilihan kartu going second yang juga bisa dimasukkan di deck yang satu ini Untuk deck nya Yudi pakai dari hand up 2 kali ada failure Ada 3 Maxi, ada 3 Esbossom Angel Spring, 1 Nibiru, dan 1 Impermanence Ada juga 2 Cold Pedagraph yang tidak kita gunakan pada deck sebelumnya Kemudian untuk Tenpai Dragon nya ada 3 buah Paidra, 2 Fadra, ada 2 Gen Roku, mau 3 boleh Ada 3 Buah Dora Dora, kemudian ada 3 Buah Cundra, biar kita tetap bakal punya lebih banyak opsi going second Ada 2 Buah Sun Gain Summoning, ada 3 Sun Gain Kaiman, dan tambahan ada 1 Sun Gain Kaiho Kalau ternyata kita pengen pakai gimmick FTK ya, dalam terkutip tepi FTK nya Kemudian untuk dari Dragon Link nya ada 1 Tracer, 1 Recharger, ada 1 Absolute Router, ada 1 Boot Sector Launch, ditambah dengan 1 Dragon Ravin, dan juga ada 2 Quick Launch Untuk Quick Launch, mau digunakan menjadi Hand Trap, atau mau jadi Boat Breaker, boleh-boleh saja Dan biar kita ada gimmick FTK, jadi bawa ada 3 Buah Ojama Trio, ini mau tidak dibawa juga boleh Tapi kalau kita tidak bawa Ojama Trio, untuk Kaiho bisa dihilangkan saja Untuk Extra Deck nya, dari yang wajib dulu ya, ada di Dragon Link, ada 2 Striker Dragon, 1 Pistik, 1 Borel End, 1 Dillinger Dragon 1 Romulus, dan juga ada 1 Blood Savage Dragon Untuk di kombo yang akan ditunjukkan, tidak akan ada yang muat si Heavenly Spears, tapi ini tetap bisa digunakan Karena kombo-kombo dari video yang kemarin juga, hampir semuanya itu bisa kita gunakan juga Kecuali yang melibatkan Zolkin tentunya ya, dan juga yang melibatkan untuk Going Second yang melalui OTK Link yang pakai Zialantis Jadi, mungkin yang tidak bisa kita pakai adalah yang ke arah sana, tapi untuk kombo Going Second nya Itu kita bisa pakai semua juga untuk di deck yang satu ini Karena disini tetap ada 2 Sun Genpai, Baiden Dragon, ada 1 Transcendent Dragon, dan ada 1 buah Trident Dragion Ini untuk si Blackwing asal Dragon, ini opsi lain saja, karena ini adalah Dragon Synchro, dan juga dia Dark Monster Jadi, kita relatif lebih mudah panggil dibandingkan dengan si Trident Dragion, ataupun Dragon level sebuah lainnya Karena untuk Rocket kan ada sebuah move yang bakal ngelock kita di Dark Monster ya Untuk si Little Knight ini optional saja Mau kita ganti dengan IP Mask karena dulu, terus nanti masuk ke Little Knight juga boleh Karena nanti dari si Borel N kan kita bakal bisa untuk kayak manggil satu monster, tapi nanti move nya agak berbeda Karena nanti Judy bakal menggunakan si Striker Dragon sebagai salah satu material dari Little Knight, tapi nanti tetap bisa kok santai Kemudian yang belum disebut apa lagi, Opal Link Black Rose, dan udah gitu ya untuk dari extra deck nya Tentunya sekali lagi untuk beberapa kombo dari video sebelumnya bisa kita juga lakukan pada video kali ini Tapi yang akan Judy lebih tekankan adalah lebih kepada kombo yang ke arah Dragon Link dan juga ke arah FTK dalam tarak kutip Banyak penasaran kombo nya seperti apa, langsung saja kita lihat di MD Pro 3 Untuk kombo pertama kita akan mulai dari Pydra, ditambah dengan Discard 2 Sebenarnya untuk kombo One Card dari TenPy itu semuanya bisa aja kita gunakan Nanti untuk kombo kuda juga akan coba tunjukkan juga dengan variasi selain dari si Pydra ini Kita bakal normal summon Pydra, disini kita bakal gunakan efeknya untuk search ke arah si Kaiman ya Tambahkan ke tangan, dan kita akan gunakan Kaiman untuk memanggil ke arah, eh untuk search ke arah si Chunra Oke, Chunra bakal kita special summon disini Dan kita tinggal ke arah standar dari Dragon Link aja ya Kita ke arah si Striker Dragon Striker Dragon aktif Search Book Sector Launch, kita bisa upgrade jadi Romulus Oke, Romulus aktif Kita bisa akses ke arah Dragon Ravin Aktifkan Ravin Gunakan efeknya, discard sesuatu untuk mengirimkan si Absoluteer Ya, gunakan efeknya untuk search ke arah si Tracer Kita gantikan dengan si Boot Sector Launch Aktifkan, special summon Tracer Gunakan Tracer, destroy Panggil Recharger Kita panggil Striker Yang kedua, pake siapun boleh Dan juga Pisty tentunya Oke, kita panggil kembali untuk si Tracer Dan kita tinggal gunakan saja 2 monster untuk ke arah si Billingerous Dragon Bisty tentunya ya Dan juga si Tracer boleh Sehingga kita bisa gunakan efek dari si Striker Dragon Kita akan hancurkan spesifik di Lingerous Dragon Dan kita bakal tambahkan Recharger ke tangan Oke, gunakan Recharger untuk special summon si Tracer Kita taruh sini aja Oke Dan kita akan gunakan di Lingerous Dragon untuk special summonernya sendiri Sehingga kita bisa manggil Borel N Oke Lanjut, gunakan Borel N Target Tracer untuk memanggil Recharger Recharger Kita lanjut ke arah Savage Oke Sesimpel itu aja Kita tinggal equip Romulus Sehingga untuk Starter Tenpai Dragon untuk Going First juga bisa kita gunakan ke arah Dragon Link Jadi ada juga pas jaman-jaman awal Tenpai itu rilis di OCG Juga ada yang melakukan hal seperti ini Sehingga kita bisa mendapatkan Endboard Standar dari si Rocket yaitu ada Negator Monster dari Borel N Dragon dan juga Omni Negator dari Borel N Dragon yang tentunya dari si Attack juga besar ya 3500 dan juga 3500 Kita juga nanti bakal bisa untuk special summon si Rocket Tracer tentunya dengan kita menggunakan efek dari Borel N Dragon untuk Negator 1 efek monster lawan Oke toko book kedua ini mungkin sudah akan langsung sebutkan aja beberapa pilihannya gitu ya karena ada cukup banyak untuk mengeemat waktu juga jadi kita tetap bisa pakai Dora-Dora bisa pakai Sun Gen Kaimen bisa pakai Summoning juga tapi kalau Summoning kita butuh ada di sekarang satu kartu lagi bahkan kita juga bisa awali dari si Gen Roku karena kan Gen Roku itu ngelocknya di Dragon dan Dragon Link kan manggilnya Dragon semua jadi sangat aman sekali kita akan pakai Dora-Dora disini Dora-Dora kita bakal ke arah Cundra aja biar cepet ya Gen Roku juga bisa sebetulnya lebih ke Cundra aja biar cepet dan yaudah disini kita tinggal langsung aja ke arah Dragon Link biasa gitu ya yang penting kita bisa manggil 2 Dragon dan tentunya Endboardnya akan sama seperti sebelumnya dan untuk membuktikan jadi bakal ke arah Romulus aja disini set gitu ya aktifkan aktifkan search ke arah Raven Raven aktif gunakan discard kirimkan si Absolute Router untuk search ke arah si Tracer jadi nanti endingnya akan sama persis dengan kombo pertama paling sekali lagi kalau kita awali dari summoning berarti kita butuh ada 2 discard folder untuk kombo ketiga kita akan awali dari Paidra, Cundra dan juga Fadra salah satu antara ketiga kartu ini bisa kita gantikan juga dengan summoning tapi tentunya kita perlu ada 1 lagi discard folder ya selain dari yang akan kita discard dari si Dragon Ravin tapi kita tidak bisa gantikan dengan Gen Roku karena nanti endingnya kita akan memanggil di luar dari Dragon kita akan awali dari si Paidra Paidra aktif kita bakal search ke arah Kaimen tambahkan ke tangan Kaimennya nanti dulu aja kita pakenya ya kita bakal panggil dulu Cundra kita bakal sedikit selesaikan ke arah si Dragon Linknya dulu Striker kita panggil Striker aktif kita bakal search ke arah Boot Sector kita lanjut ke arah si Romulus oke Romulus aktif kita bakal akses ke arah Ravin Ravin aktif kita bakal discard ya kartu random untuk mengirimkan si Absoluteer dan kita akan gunakan si Absoluteer ini untuk search ke arah Treasure Tracer nah sebelum kita panggil Tracer ya kita juga bisa gunakan Sangen Kaimen untuk manggil si Fadra ya jangan search kita langsung spesial Semen Fadra aja dan kita bakal gunakan Fadra untuk manggil sesuatu siapapun boleh bahkan Cundra juga boleh gitu pokoknya pastikan untuk 2 monster ini jauhkan dari si Romulus pokoknya 3 zona di bawah Romulus harus steril ya biar kita bisa gunakan seperti halnya di kombo pertama dan juga kombo kedua kita bakal special summon Tracer kalau seandainya si Recharger ada di tangan juga tinggal kita panggil aja langsung gunakan Tracer destroy si Root Sector Launch untuk special summon Recharger ingat lagi untuk Kaimen lakukan sebelum kita pakai efek dari Tracer karena setelah kita gunakan efek dari Tracer kita bakal terlock ke Dark sehingga ketika kita panggil Fadra tidak bisa panggil si Cundra ataupun Pydra akan terlambat oke ini kita bakal ke arah Striker dan juga ke arah si Pisti dari Pisti kita bakal panggil Tracer lanjut ke Dillingerous kita bisa destroy recover recharge aktifkan efek dari Recharger untuk memanggil Tracer Dillingerous juga kita bisa panggil nah jadi disini kita bisa langsung manggil si Borel and Dragon dan juga antara Little Knight ataupun SP Little Knight Little Knight Little Knight juga kan eh sorry ya betul Mascarena sorry maksudnya Little Knight ataupun Mascarena Mascarena juga kan adalah Dark Monster jadi tetap bisa kita panggil tapi disini juga akan langsung manggil si SP Little Knight aja nah coba kalau ternyata lawan kayak ada graveyard setup gitu ya kita bisa gunakan efek banish juga dari si Little Knight jadi kalau kita pengen pakai efek banish dari Little Knight kita akan gunakan Romulus kemudian ada Dillingerous dan salah satu dari Tempai gitu ya dan kita bisa ke arah SP Little Knight pakai Striker dan juga Tempai yaitu kita bisa banish satu kartu di field atau graveyard lawan ini gak usah kita pakai gitu ya dan terakhir kita tinggal ke arah si Recharger aja untuk manggil Savage ingat lagi bahwa untuk Little Knight ini bisa juga kita gantikan dulu terhadap si Mascarena kalau ternyata dari segi extra decknya ini bisa kita tuker misal kita mau tuker si Blackwing Assault Dragon dengan si Little Knight eh Mascarena juga bisa sehingga kita bakal dapat ada follow up dua disruption satu dari banishnya Little Knight kita dipanggil dan satu lagi dari kaburnya alternate bersama dengan satu monster lawan untuk kombo keempat kita akan mulai dari si Dora Dora ya ditambah dengan Ojama Trio tentu saja Dora Dora bisa kita search pakai Sun Gains Summoning juga dan ini adalah kombo FTK dalam ternakutip ya walaupun nanti kita akan end pace dan bakal lawan bakal dapat turn tapi nanti mereka bakal langsung meninggal sih dan meninggalnya gak karena burn tapi karena battle damage oke kita bakal awali dari Dora Dora disini kita akan gunakan efeknya untuk search ke arah Gen Roku Gen Roku bakal langsung kita special summon increase level dan kita bakal ke arah si biden 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 aktif kita bakal special summon spesifik untuk Gen Roku dan kita bisa gunakan efek dari Gen Roku untuk special summon Paedra dan dari Paedra kita bakal akses ke arah si Sangen Kaiho ini kita langsung set aja biar cepet ya dan kita bakal set Ojama Trio jadi Ojama Trio ini harus di hard draw ya kecuali kalau ternyata Sulutu punya something else yang bisa search ke arah Ojama Trio juga silahkan digunakan ya kalau ingin memperbesar kemungkinan ke arah si gimmick FTK ini jangan lupa kita chain on kan sehingga kita langsung end paste dan tunggu main paste lawan kita tunggu dulu main paste lawan gitu ya nah disini kita langsung gunakan saja si Ojama Trio walaupun lawan gak manggil monster disini lawan akan tetap memiliki alias mengendalikan monster lebih banyak dibandingkan dengan kita sehingga kita bisa langsung menggunakan efek dari Sanken Kaiho dan langsung masuk battle phase sehingga kita bisa langsung gunakan efek dari Pydra quick synchro ke arah si transcendence dragion kita langsung gunakan efeknya dan mengubah para token menjadi attack position dan lawan akan dipaksa untuk menyerang kita ya nah tanpa kita lakukan apapun juga tentunya kita bisa langsung menang gitu ya kalau kita mau panggil Biden juga boleh tapi tentunya damage nya akan berkurang tapi karena tinggal tersisa ada 2 token nabrak kita 2 kali pun akan terpeninggal atau kalau kita mau nge-draw gitu juga boleh ya dan sekalipun kalau kita punya tenpai dan kita gak mau special summon juga gak apa-apa biar biar ya terfokus kepada serangan ke 3000 gitu ya karena tentunya bakal memberikan damage yang maksimal makanya ini bisa dibilang kayak FTK dalam tarif kutip karena tentunya lawan juga bisa dibilang gak punya turn sama sekali untuk kompet terakhir kita juga bakal ke arah gimmick FTK dan kita juga bisa dapetin gimmick FTK tersebut dengan pahidra ditambah dengan cundra atau kalau pahidra nya kita gantikan dengan si sunggen summoning juga bisa kita bakal atau kayak cundra nya sunggen summoning juga bisa kai main juga bisa tapi kai main kan tadi kita bisa langsung gas aja ke dora-dora sehingga untuk kebutuhan start combo nya sebenarnya lebih sedikit kita bakal normal summon untuk pahidra disini pahidra bakal kita gunakan efeknya untuk search ke arah si kaiho mau kita set langsung juga boleh spesial summon cundra dan udah deh kita tinggal ke arah biden dari biden kita bisa gunakan untuk spesial summon si pahidra nya ya dan kita tinggal set jadi kalau kita dari kayak genroku ditambah dengan cundra juga bisa ya karena genroku bisa spesial summon pahidra dan pahidra tinggal set untuk kaiho gitu kali ya jadi pahidra bisa digantikan dengan summoning ataupun si genroku nanti endingnya sama tinggal end page aja tunggu main page gitu ya sebelum kita panggil si ojama token tiga biji langsung langsung kita sikat kaiho sehingga kita bisa langsung sinkro ya ke transcend break kita offkan saja biar tidak berisik langsung kita gunakan efek dari transcend dan dragion menyerang tabrak udah meninggal sendiri karena memang lawan diharuskan untuk melakukan serangan disini ya dan disini pun kita langsung menang paling lawan kayak normal summon satu monster tapi ya langsung kita gas aja ke arah battle page oke jadi itu ya untuk si contoh kombonya sekali lagi untuk kombo-kombo going second nya tetap bisa kita gunakan misal kayak normal summon chunra battle face tabrak-tabrak sampai otk itu juga tetap bisa paedra normal summon tabrak-tabrak bisa genroku bisa dora-dora bisa yang gak bisa cuma fadra ya inget ya jadi untuk kombo starter going second tetap bisa genroku paedra chunra sangen summoning dan juga sangen kaiman ada 5 kombo starter untuk going second ya jadi jangan khawatir bahwa ini pun bisa bertindak sebagai deck tenpai biasa yang sangat agresif tapi tentunya berkurang dari segi kartu boardbreaker aja seperti kayak ya sebelumnya kan jadi ada triple tactic terus ada droplet gitu ya ada heavy storm itu silahkan kalau mau dibawa boleh tentunya tadi untuk di kombo ketiga kalau gak salah kita juga bisa ke arah IP maskerana terlebih dahulu cuma hati-hati kita tidak bisa menggunakan link monster jadi nanti kita akan gunakan para tenpai dragon yaitu si fadrah dan juga monster yang dipanggil oleh fadrah sebagai link material ke arah si ep maskerana yang nanti bisa lanjut ke arah sp little red ini kita bisa tuker ke arah si ini ya blackwing assault dragon itu juga boleh tentu saja untuk kartu-kartu singkro level 7 lainnya seperti kayak moonlight terus kayak meteor burst ataupun samurai destroyer itu juga bisa aja mungkin ini kali ya kui belt yang di video sebelumnya gak jadi mention tapi pas video gacha atau enggak si selection pack jadi sempat mention ya karena ini pun muncul untuk di selection pack yang satu ini cuma di video kemarin kepenuhan aja saya decknya makanya kayaknya gak sempat jadi mention ya tapi ini pun bisa kita gunakan di video sebelumnya sebagai opsi yang lebih murah dibandingkan dengan si black cross tentunya untuk target-target dari heavenly spares juga bisa ke arah aidar ataupun ke arah kaki merudrago ya dan kalau mau dituker misal kayak heavenly spiritnya dituker bersama dengan epimus karina juga boleh karena ini adalah monster light jadi ya terkadang kita perlu ada beberapa tambahan monster dulu sebelum kita menggunakan si heavenly spares karena kan kalau untuk si tracer bakal ngelock di dark gitu ya tapi kartu ini sebenarnya lebih punya benefit dibandingkan kalau kita hanya pakai si maskarena jadi mending jangan dituker dengan maskarena maksudnya ya kalau mau dituker mending sama si black wing assault dragon untuk level 10 nya selain dari si baron dobbler kita juga bisa pakai si radios dragon juga sebagai salah satu tambahan cuma ini fire jadi belum tentu bisa langsung kita panggil kalau ternyata kita itu pakai si efeknya rocket racer tentunya bistila maknamo juga tetap bisa kita pakai disini seperti halnya deck tenpai dragon biasa ataupun deck dragon link biasa mungkin itu aja yang bisa dibahas mengenai deck tenpai rocket yang ini lebih kepada going first jangan lupa subscribe untuk sempatkan dan berturut-turut Indonesia dan share juga video ini terlalu kebelah-belah sini yang penasaran apakah tenpai dragon bisa di going first banget atau tidak sampai jumpa di video nya dan jangan terus tulis Indonesia terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati